Minangka tareka pikir ngungkulan musibah alam di Kabupaten Cianjur, aktivis lingkungan Rukun Gawai Jengten Ipowari melakon seribu bini tatangkalan pejumah berang. Eta mengrebu-rebu bini tatangkalan Bang Sanin Kakayonte dipelakon di Opatlewak Anumang Rupa Leweng Bulistir di Kecamatan Haurwangi. Baluka remen ngerandapan Uruk gelompok masyarakat anumiha at lingkungan di Woganku TNI Polri melakon seribu bini tatangkalan di tempat-tempat wisata di Kabupaten Cianjur, Poe Jumaah Berang. Eta ketakta dilakonan pikir ngungkulan musibah Uruk anudina danget ayena remen karandapan di lelawak wisata puncak. Sokomo Kabupaten Cianjur, Kasupu Wengkon Anurea Potensina nandangan musibah Uruk di Jawa Barat. Cuk salah seorang aktivis lingkungan Kabupaten Cianjur eta aksi melakon seribu bini tatangkalan teh mengerupa salah sehiji gerakan aksi peduli lingkungan lantaran Cianjur remen nandangan musibah Uruk. Eta gerakan seribu pohon teh dilakonan pikir ngungkulan tur tanggurangan Uruk. Ini dalam rangka untuk mengantivasi bencana alam karena baru-baru ini terjadi bencana alam di mana-mana termasuk di Cianjur. Sejuruh Ninggitu Ketua DPRD Kabupaten Cianjur ya di mulia di miharap sakumna masyarakat bisa ngajaga lingkungan sangkan tetap hadai utama nadila lawak anurra menuru. Harus tetap dikencarkan, jadi ini sesuai dengan keinginan kami dari pemerintah daerah jadi bagaimana caranya Cianjur ini menjadi tempat tujuan wisata tahun 2030 bagaimana cara Cianjur menjadi kota wisata pangan dunia. Nah wisatanya inilah yang harus kita kembangkan. Berarti tempat-tempat para wisata harus kita ekspos, harus kita kemas sedemikian rupa. Dan ini pas pokolan ini berada di perbatasan antara Bandung Barat dengan Cianjur. Kaliwatan Eta Aksiteh Yadi Bogotarget di tahun 2020 Cianjur jadi kota wisata pangan dunia. Heri Setiawan, Bandung TV.